Kecelakaan ini berawal saat truk dengan nopol S9485NO yang dikemudikan Sudiro, warga Sido Kepung Buduran Sidoarja. yang tanpa muatan melaju dari arah barat ke timur. Diduga menghindari lubang akibatnya truk tersebut oleng. Dan kebetulan dari arah berlawanan muncul truk dengan nopol P9860VD dengan muatan jeruk yang dikemudikan Syuryadi, warga Wonosobo, Banyuwangi. Diduga karena mengantuk, sopir truk yang melaju dari arah barat ke timur ini langsung menabrak truk dari arah berlawanan tersebut. Karena benturan terlalu keras, truk dengan muatan jeruk ini langsung terguling. Bahkan jeruk yang berada di dalam truk ini ambiar ke tengah jalan. Sekarang yang satu dari arah timur, yang satu dari arah barat. Lepas itu, yang dari arah tanah oleng. Tadi, tak berada sama yang bawa buah ini, Pak. Nah, korbannya sekarang itu empat semua di rumah sakit. Posisi sekarang yang parah cuma satu. Kami semua empat-empatnya itu di rumah sakit. Akibat kecelakaan ini, jalur poros pantura Lamongan Babat sempat macet karena truk terguling dan melintang ke tengah jalan dan jeruk muatannya ambiar ke tengah jalan. Sementara empat orang yang mengalami luka-luka yaitu Sudiro dan Sopir Truk dan Yopi kernetnya hanya luka lecet-lecet. Sedangkan Syuryadi, Sopir dan Farhan Nur kernet truk yang mengangkut jeruk mengalami patah kaki dan tangannya. Kini, keempat korban ini dibawa ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan.